Ui! Sosok muncul di atas Istana Kaisar Surgawi. Sosok itu adalah seorang pria muda. Dia mengenakan baju besi hitam dan memiliki aura yang agung. Dia adalah seorang dewa abadi kuno bintang tiga. Kekuatannya sungguh mengerikan. Mengembuskan, mengembuskan, mengembuskan. Aura mengerikan dari seorang venerate abadi kuno bintang tiga menyebabkan para pengikut Istana Kaisar Surgawi memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Para ahli kuil jurang Surgawi akan segera tiba. Mu Tianqi, Tetua Chi Feng, dan yang lainnya kehabisan napas. Mereka jatuh ke dalam ketakutan yang mendalam. Guru, apa yang harus kami lakukan? Mu Qing Feng bertanya dengan cemas. Aura mengerikan itu seperti gunung berjari lima, memaksanya untuk berlutut dengan satu lutut dan menggertakkan giginya untuk menopang dirinya sendiri. Istana Kaisar Surgawi tidak sebanding dengan keberadaan yang mengerikan seperti itu. Mereka hanya bisa mengandalkan Feng Wuchen sekarang. Namun, mereka tidak tahu apakah Feng Wuchen didukung oleh kekuatan yang kuat. Jika tidak, mereka semua akan mati. Jangan khawatir. Feng Wuchen tersenyum tipis. Hanya Feng Wuchen yang bisa mengabaikan aura itu. Feng Wuchen tidak khawatir terhadap seorang venerate abadi kuno bintang tiga. Ekspresi acu-ta-acu dan tatapan tenang Feng Wuchen membuat Mu Tianqi dan yang lainnya merasa lega. Ayo kita keluar dan melihat-lihat. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berjalan keluar dari aula. Saat Feng Wuchen berdiri, aura di aula menghilang tanpa jejak. Mu Tianqi dan yang lainnya menghela napas lega. Pada saat yang sama, mereka diam-diam terkejut dengan kekuatan Feng Wuchen. Dia mampu membubarkan aura seorang dewa kuno. Pada saat yang sama, suara mendesing. Suara mendesing. Ling Yuan Feng, ketiga tetua, dan Ling Zimo dari Istana Abadi Api berkobar terbang lagi dengan senyum sombong di wajah mereka. Komandan Kisyao, bocah itu masih berada di Istana Kaisar Surgawi. Jika Kaisar Abadi Wusuan tidak menghentikan kita, kita pasti sudah membunuh mereka. Ling Yuan Feng melaporkan dengan hormat. Kaisar Abadi Wusuan tampaknya tidak berani menunjukkan dirinya. Kisyao berkata dingin dengan sedikit rasa jijik di matanya. Siapapun yang berada di bawah level Ancient Immortal Venerate tidak ada bedanya dengan semut bagi Kisyao. Aku penasaran, junior macam apa yang berani mempermalukan kuil jurang surgawi. Bahkan Istana Dewa Abadi tidak akan berani mempermalukanmu sedikitpun, kata Kisyao dingin dengan sikap arogan. Kami tidak tahu asal-usulnya, tetapi Kaisar Abadi Wusuan memanggilnya Tuan Feng. Ling Yuan Feng berkata dengan hormat. Tuan Feng, bibir Kisyao melengkung membentuk senyum menghina. Setelah beberapa saat, Feng Wuchen, Mu Tianqi, dan yang lainnya keluar dari aula. Komandan Kisyao, dialah bocah itu. Dia adalah Dewa Emas Tertinggi Bintang 5, tetapi dia mampu melukai Dewa Emas Tertinggi Bintang 7 dengan satu pukulan. Kekuatan tempurnya seharusnya berada di level Dewa Emas Tertinggi Bintang 8. Ling Zimo menunjuk Feng Wuchen dan berkata dengan marah, matanya dipenuhi dengan keganasan. Dewa Emas Agung Bintang 5 memiliki kekuatan tempur seperti Dewa Emas Agung Bintang 8. Kisyao menatap Feng Wuchen dengan tak percaya. Itu benar, Ling Zimo menjawab dengan hormat. Kisyao mengerutkan kening. Dia menatap Feng Wuchen dan berpikir, siapa bocah ini? Aku tidak yakin ada orang seperti dia di antara para jenius di alam Dewa Abadi. Bagaimana mungkin seseorang memiliki kekuatan tempur yang melampaui kultifasinya sebanyak 3 bintang? Bahkan jika ada harta karun yang dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang, itu mustahil. Bahkan para jenius papan atas pun tidak dapat melakukannya. Tuan muda sangat kuat, tetapi paling-paling, ia hanya dapat melampaui seorang ahli yang satu bintang lebih tinggi dari kultifasinya. Tetapi bocah ini dapat melampaui 3 bintang. Sungguh tidak dapat dipercaya. Bocah nakal, apakah kau yang mempermalukan kuil jurang surgawi? Kisyao bertanya dengan dingin, menatap Feng Wuchen seperti ular berbisa. Kisyao ingin memeriksa kultifasi Feng Wuchen, tetapi dia tidak dapat melihat apapun yang membuatnya terkejut. Feng Wuchen merentangkan tangannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, aku bahkan tidak tahu kapan aku mempermalukan kuil jurang surgawi. Katakan padaku, bagaimana aku mempermalukannya. Anak nakal, kalian tidak menghormati kuil jurang surgawi, itu penghinaan terhadap kuil jurang surgawi. Seorang tetua berteriak dengan marah. Kamu tidak menghormatiku dan istana kaisar surgawi, apakah itu juga merupakan penghinaan bagi kami? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum. Komandan Kisyao, bocah ini berkata bahwa tidak peduli golongan manapun, jika mereka berani menyerang, dia akan membuat mereka menghilang. Dia mengacu pada kuil jurang surgawi, kata Ling Zimo dengan hormat. Mem, memang begitu yang kukatakan. Feng Wuchen mengangguk. Ling Yuan Feng berkata dengan garang, Huff, baguslah kamu berani mengakuinya. Kata-kata yang besar sekali. Kisyao mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, aku ingin melihat kemampuan seperti apa yang kamu miliki, atau kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh faksi di belakangmu untuk membuat kuil jurang surgawi menghilang. Kau bisa mencoba, Feng Wuchen menyeringai. Huff, kau sedang mencari kematian, teriak Kisyao dengan marah. Berdengung, berdengung. Begitu dia selesai berbicara, matanya memancarkan niat membunuh. Energi yang mengerikan meledak, dan ruang bergetar hebat. Aura yang mengerikan menyapu, dan gelombang demi gelombang energi bergulir. Niat membunuh yang dingin mengunci Feng Wuchen. Kisyao pasti bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Merasakan kekuatan mengerikan dan hasrat membunuh Kisyao, seluruh kediaman kaisar surgawi menjadi ketakutan. Apakah Tuan Feng benar-benar punya cara untuk menghadapi orang ini? Mu Tianqi ketakutan. Wajah tuannya pucat, dan tubuhnya gemetar. Tuanku, Mu Qing Feng ketakutan. Tangannya yang terkepal dipenuhi keringat. Bocah, mari kita lihat bagaimana kau akan bertahan hidup. Beraninya kau menghina kuil jurang surgawi. Bahkan jika kau dari kuil abadi, kau tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini. Ling Zimo mencibir dengan bangga. Wuih. Tepat saat Kisyao hendak menyerang, Kaisar Langit Wusuan tiba-tiba muncul dan berteriak, Panglima Kisyao, berhenti. Kaisar Langit Wusuan, ku kira kau tidak berani menunjukkan dirimu. Kata Ling Yuan Feng dingin. Kisyao melirik Kaisar Langit Wusuan dan berkata dengan dingin, Kaisar Langit Wusuan, apakah kau mencoba menghentikanku? Kau harus tahu bahwa bahkan jika aku membunuhmu, kuil abadi tidak akan bisa melakukan apapun padaku. Kaisar Langit Wusuan berkata dengan dingin, Kekuatanku tidak cukup untuk menghentikanmu, Komandan Kisyao. Aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa sekali kau menyerang, tidak ada jalan untuk kembali. Huff, apakah Anda pikir komandan ini akan takut? Di seluruh dunia abadi kuno, tidak banyak kekuatan yang ditakuti oleh kuil jurang surgawi. Kisyao berkata dengan dingin. Kemudian, sosoknya melintas dan menghilang. Ketika Kisyao muncul lagi, dia sudah berada di depan Feng Wuchen. Kecepatannya berada di luar imajinasi semua orang. Tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu. Kisyao tidak ragu-ragu memukul kepala Feng Wuchen dengan telapak tangannya. Serangannya sangat kejam. Akan tetapi, saat Kisyao menyerang, dia tiba-tiba merasakan niat membunuh yang mengerikan tertuju padanya. Yang Mulia Surgawi Kuno Bintang 3 Wajah Kisyao berubah drastis. 3202 Wuih! Berdengung! Berdengung! Sinar energi putih yang sangat mengerikan melesat keluar. Sinar itu agung dan membawa ledakan yang tajam dan menusuk telinga. Kemanapun ia lewat, ruang angkasa berguncang hebat dan runtuh. Kekuatan penghancurnya sangat mengerikan dan tak terhentikan. Ekspresi Kisyao berubah lagi, dan dia segera mundur. Puncak tiga bintang abadi kuno. Ling Yuan Feng dan yang lainnya terkejut. Ada seorang ahli mulia abadi kuno di dalam kegelapan. Apakah dia bawah hantu Wan Feng? Mu Tianqi terkejut, dan matanya hampir jatuh. Mu Qing Feng terkejut. Mungkinkah dia seorang ahli jiwa naga? Sinar energi yang mengerikan itu menghilang secara misterius saat memaksa Kisyao mundur. Sinar itu tidak menyebabkan kerusakan apapun. Wu Han, ekspresi Kisyao berubah dingin. Dia menyipitkan matanya, dan niat membunuh melonjak. Kisyao berhenti dan berkata dengan dingin, anak ini memang dari kuil dewa abadi. Bahkan kaisar abadi Wu Xuan memanggilnya Tuan Feng. Identitasnya tidak sederhana. Wu Han, tunjukkan dirimu. Jangan bersembunyi. Wu Han, Ling Yuan Feng dan yang lainnya terkejut lagi. Panglima Besar Kuil Dewa Abadi Wu Han telah bersembunyi dalam kegelapan. Wu Han, Feng Wu Chen tersenyum tipis. Jadi itu kuil dewa abadi. Panglima Besar Kuil Dewa Abadi, Wu Han. Mu Tianqi dan yang lainnya berseru. Wuih. Sosok muncul. Sosok itu adalah Panglima Besar Kuil Dewa Abadi, Wu Han. Wu Han memberi hormat kepada Tuan Feng. Wu Han menangkupkan tinjunya dan membungkuk hormat kepada Feng Wu Chen. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Wu Han benar-benar memanggilnya Tuan. Dia? Siapa sebenarnya dia? Ling Zimo tercengang. Dia tercengang seperti ayam kayu. Siapa dia? Mata Ling Yuan Feng membelalak. Meskipun dia penasaran, dia mulai panik. Perilaku penuh hormat Wu Han mengejutkan semua orang sekali lagi. Rasa hormat Wu Xuan dapat dimengerti, tetapi bahkan Wu Han pun begitu hormat. Apa identitas Feng Wu Chen? Identitas anak ini tidak sederhana. Bahkan Wu Han sangat menghormatinya. Tapi aku belum pernah mendengar tentang Tuan Feng di Kuil Dewa Abadi. Kisiao mengerutkan kening. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan Feng Wu Chen. Keberanian Feng Wu Chen bukan karena dia sombong dan angkuh. Dia memang punya kemampuan. Saya bertanya-tanya mengapa ada seorang Dewa Abadi yang bersembunyi di kegelapan. Jadi, dia adalah Panglima Agung Kuil Dewa Abadi. Feng Wu Chen tersenyum. Feng Wu Chen merasakan kehadiran Wu Han saat dia muncul. Ketika Kepala Balai mengetahui bahwa Tuan Feng telah tiba di wilayah Dewa Abadi, dia memutus bawahannya untuk melindungi Tuan Feng secara diam-diam, jawab Wu Han penuh hormat. Terima kasih, Dewa Abadi Istana. Feng Wu Chen mengangguk. Tuan Feng dari Kuil Dewa Abadi mengirim Wu Han untuk melindunginya. Tidak, orang ini bukan dari Kuil Abadi. Identitasnya mungkin lebih menakutkan dari yang kubayangkan. Setelah mendengar percakapan antara Feng Wu Chen dan Wu Han, Kisyao yakin bahwa Feng Wu Chen bukan dari Kuil Abadi. Siapa dia? Mungkinkah dia dari Istana Abadi Kuno? Ling Yuan Feng panik. Ling Zimo merasakan hal yang sama. Kegelisahan di hatinya semakin kuat. Tuan Feng, bagaimana kita harus menghadapi mereka? Haruskah kita membunuh mereka? Wu Han bertanya dengan hormat. Bunuh mereka? Jawab Feng Wu Chen. Bagaimanapun, Kisyao sudah ingin membunuhnya. Ya, Tuhan. Wu Han menjawab dengan hormat. Aura pembunuh yang dingin meletus. Energi yang mengerikan menyembur keluar seperti letusan gunung berapi. Aura pembunuhnya kembali mengunci Kisyao. Wajah Kisyao berubah. Dia berkata dengan marah, Wu Han, jangan pikir aku takut padamu. Ledakan. Berdengung. Wu Han tidak membuang waktu. Dia melesat maju dengan ledakan keras. Kecepatannya sangat mengerikan hingga mengguncang angkasa. Cepat sekali. Kisyao terkejut. Dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Wu Han benar-benar akan membunuhnya. Kisyao terkejut. Dulu, Wu Han tidak pernah menyerang orang-orang dari kuil langit dalam. Namun, karena kata-kata Feng Wu Chen, Wu Han menyerang dengan sekuat tenaga. Latar belakang Feng Wu Chen tidak hanya sedikit menakutkan. Teknik abadi. Telapak penghancur jiwa laut gelap. Wu Han muncul dengan menakutkan di atas Kisyao. Dengan teriakan dingin, dia menghantam dengan telapak tangannya yang mengerikan. Wu Han tidak menunjukkan belas kasihan. Dia menyerang dengan sekuat tenaga. Ledakan. Berdengung. Kisyao tidak sempat menggunakan teknik apapun untuk melawan. Dia hanya bisa membentuk perisai energi untuk membela diri. Dengan suara ledakan keras, energi mengerikan itu menghancurkan perisai energi Kisyao dan membuatnya terpental. Bajingan sialan. Wajah Kisyao berubah mengerikan. Darah di tubuhnya bergejolak hebat. Dia memuntahkan darah. Meskipun kultifasi Wu Han hanya sedikit lebih tinggi dari Kisyao, perbedaan kekuatannya tidak kecil. Wuih. Kisyao menenangkan diri, tetapi Wu Han sudah muncul di depannya dalam sekejap. Kecepatannya sangat cepat. Apa? Wajah Kisyao berubah lagi. Ledakan. Wu Han menghantamkan telapak tangannya dengan keras. Dengan suara ledakan keras, telapak tangannya mengenai punggung Kisyao dan membuatnya terpental. Wu Han. Anda harus berpikir hati-hati. Tidak ada gunanya bagimu jika kuil langit dalam dan istana dewa abadi memulai perang. Kisyao menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Jika Wu Han membunuh Kisyao, kedua kekuatan itu pasti akan memulai perang. Namun, Wu Han tidak peduli. Dia melesat lagi seperti sambaran petir. Serangannya ganas dan mematikan. Berengsek. Kisyao sangat marah. Dia menyalurkan seluruh kekuatannya dan menggunakan artefak abadi kuno kelas 6. Kekuatan tempurnya langsung melonjak. Kisyao berteriak dengan marah. Wu Han. Apakah kau benar-benar berpikir aku takut padamu? Teknik abadi. Tebasan roh api penyucian. Kisyao meraung sambil melambaikan tangannya di udara. Wuih. Berdengung. Tebasan energi yang dahsyat dan mengerikan itu merobek udara. Momentumnya seperti pelangi, dan itu sangat menakjubkan. Ruang dalam radius ratusan ribu kaki berguncang hebat dan meledak. Wu Han berhenti tiba-tiba dan meraih udara. Pedang es yang halus muncul dari udara tipis. Kekuatan tempurnya langsung menembus level dewa abadi kuno bintang 4. Kiwa perang. Senjata hancur. Teriak Wu Han. Pedang es itu langsung melepaskan aura pedang energi yang sangat merusak. Ini adalah serangan jiwa senjata. Feng Wu Chen terkejut. Wuih. Cih. Wu Han melesat maju dan menyapu. Bayangan pedang putih berkelebat dan langsung memotong energi Kisyao menjadi dua. Bayangan pedang putih itu bahkan melesat melewati lengan kanan Kisyao. Lengannya dipotong. Kekuatan tebasan Wu Han sangat mengerikan. Ini tidak mungkin. Mata Kisyao membelalak ngeri. Panglima besar Kisyao, Ling Yuan Feng dan yang lainnya berteriak ngeri. Sangat, sangat hebat. Tebasan itu terlalu mengerikan. Mata Mu Qing Feng membelalak kaget. Mu Tianqi berkata dengan ngeri, kekuatan tebasan itu sangat mengerikan. Dia menggabungkan kekuatannya ke dalam jiwa senjata dan menggunakan jiwa kehidupan pedang abadi kuno untuk menyerang. Tidak semua orang bisa melakukan itu. Hanya mereka yang bisa menggabungkan kekuatannya dengan jiwa kehidupan yang bisa melancarkan gerakan seperti itu. Selain itu, dia juga menggabungkan kekuatan lainnya. Jika Tuan Feng ingin membunuh seseorang, tidak akan ada yang selamat. Kuil jurang surgawi akan tamat karena telah menjadikan Tuan Feng musuh. Kaisar abadi wusuan menggelengkan kepalanya. 3.203 Tuan, pedang abadi kuno Wu Han memiliki dua jiwa senjata. Mata Dewa berkata dengan hormat. Mem, Feng Wu Chen mengangguk. Rupanya, dia juga menyadarinya. Ini juga yang mengejutkan Feng Wu Chen. Feng Wu Chen telah memurnikan senjata selama bertahun-tahun. Selain sekret armor miliknya yang memiliki beberapa jiwa senjata, dia belum pernah melihat orang lain yang memiliki jiwa senjata. Wu Han adalah yang pertama. Menguasai, jiwa senjata Wu Han sedikit istimewa. Jiwa senjata lainnya adalah sumber kekuatan pedangnya yang sebenarnya. Mata Dewa berkata dengan hormat lagi. Apakah kau berbicara tentang jiwa pertempuran? Feng Wu Chen bertanya melalui telepati. Benar sekali. Aku bisa merasakan kekuatan jiwa pertempuran. Mirip dengan jiwa senjataku. Jiwa itu bisa langsung meningkatkan kekuatan seseorang, tetapi peningkatannya lebih lemah. Pedangnya bukan hanya senjata, tetapi juga harta dharma yang bisa meningkatkan kekuatan tempur seseorang. Itu seperti gabungan dua harta dharma. Pedang ini sudah sangat bagus. Kekuatan tempurnya bisa meningkat pesat. Setidaknya, hanya sedikit orang dengan tingkat kultivasi yang sama yang bisa menandinginya, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum. Pedang Wu Han cukup kuat untuk bersaing dengan Dewa Kuno Bintang 4. Jelas terlihat betapa kuatnya pedang itu. Kapan Wu Han mengembangkan teknik pedang yang begitu kuat? Tidak, itu bukan teknik pedang, tapi kekuatannya setara dengan teknik pedang. Kisyao menatap Wu Han dengan ngeri. Dia pikir kekuatannya hampir sama dengan Wu Han, tetapi dia tidak pernah menyangka Wu Han bisa menekannya secara langsung. Suara mendesing. Pedang itu memotong energi menjadi dua dan memotong lengan Kisyao. Wu Han memegang pedang abadi kuno dan melesat keluar lagi. Serangannya ganas dan kejam. Yang paling menakutkan adalah tatapan mata Wu Han. Niat membunuh yang dingin itu sangat nyata. Pada saat ini, Kisyao panik. Wali, selamatkan aku. Selamatkan aku. Kisyao yang ketakutan tiba-tiba berteriak. Matanya dipenuhi dengan keputus asaan. Ling Yuan Feng dan yang lainnya benar-benar panik. Mereka kehilangan akal sehat dan gemetar. Penjaga. Wu Han sedikit mengernyit. Alih-alih berhenti, dia malah mempercepat langkahnya. Karena Feng Wu Chen mengatakan dia ingin membunuh Kisyao, Wu Han akan berusaha sekuat tenaga untuk membunuhnya. Huff. Sampah tak berguna. Di atas kehampaan, terdengar raungan dingin dan agung serta aura yang amat mengerikan menekan. Kisyao sangat gembira dan benar-benar santai. Seorang yang mulia abadi bintang lima. Taiyi. Tubuh Wu Han bergetar hebat. Di bawah tekanan mengerikan itu, kekuatan dan kecepatannya tertahan dengan kuat. Yang mulia abadi bintang lima. Mutian Kidan yang lainnya gemetar ketakutan. Hanya ekspresi Feng Wu Chen yang tidak berubah, dia juga tidak terpengaruh oleh aura yang mengesankan itu. Wu Han, kau punya nyali. Beraninya kau menyerang komandan kuil langit dalam milikku dan bahkan mencoba membunuhnya. Bahkan jika master kuilmu ada di sini, dia tidak akan berani bertindak begitu sombong, apalagi mengabaikan kuil surga abis. Suara dingin dan membunuh terdengar. Saat dia selesai berbicara, auranya menjadi lebih mengerikan. Pukul. Setelah ditekan berkali-kali, Wu Han akhirnya tidak dapat bertahan lagi. Ia menyemburkan seteguk darah, dan wajahnya memucat. Inilah perbedaan kekuatannya. Desir. Di atas kehampaan, seorang pria parubaya muncul dalam sekejap. Pria ini adalah salah satu penjaga kuil langit dalam, Tai. Wu Han, serangan tadi memang dahsyat. Sayangnya, kau tidak punya peluang menang di hadapanku. Karena kau menyerang Kisyao, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan padamu. Pelindung Tai berkata dengan dingin saat aura pembunuhnya mengunci Wu Han. Wu Han, tidak semudah itu bagimu untuk membunuhku. Kau lah yang ditakdirkan untuk mati. Melihat Wu Han ditekan, Kisyao mencibir mengejek, matanya bersinar dengan niat membunuh yang kejam. Wu Han, mundurlah, kata Feng Wu Chen. Kekuatan Wu Han baru saja mencapai level Dewa Abadi Kuno bintang 4. Dibandingkan dengan Dewa Abadi Kuno bintang 5, mereka berada di level yang sangat berbeda. Turun. Mendengar suara Feng Wu Chen, sang pelindung agung kuil abis melirik Feng Wu Chen dan langsung muncul di depan Wu Han. Apakah menurutmu Wu Han bisa pergi hidup-hidup di hadapanku? Tai bertanya dengan dingin. Dia sangat arogan dan percaya diri dengan kekuatannya. Kuil Jurang Surgawi sangat kuat dan tidak takut pada istana abadi. Karena Wu Han telah menyerang, pelindung agung kuil jurang surgawi tidak akan menunjukkan belas kasihan. Akan tetapi, begitu sang pelindung agung selesai berbicara, ekspresinya berubah drastis. Karena dia menatap Feng Wu Chen dengan dingin, dia melihat Wu Han muncul di samping Feng Wu Chen dalam sekejap mata. Apa? Penjaga Taiyi terkejut. Dia menoleh ke belakang, tetapi Wu Han tidak terlihat dimanapun. Apa yang terjadi? Kisyao juga tercengang. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Luar biasa. Aku tidak tahu kemampuan ilahi apa yang digunakan supremasi. Mu King Feng sangat terkejut. Ling Yuan Feng dan yang lainnya dalam keadaan vegetatif. Mereka tidak bisa bergerak dan wajah mereka kaku karena terkejut. Apa yang telah terjadi? Penjaga Taiyi tidak menyadari ketika Wu Han muncul di samping Feng Wu Chen. Wu Han jelas tidak memiliki teknik gerakan yang mengerikan seperti itu. Bahkan lebih mustahil bagi seseorang dari kediaman Kaisar Surgawi untuk melakukannya. Itu pasti Feng Wu Chen. Apakah itu dia? Bagaimana dia melakukannya? Aku sama sekali tidak menyadarinya. Penjaga Taiyi terkejut. Ekspresinya sedikit kaku. Terima kasih, Tuan Feng. Wu Han mengucapkan terima kasih dengan ekspresi terkejut. Ia segera mengirimkan transmisi suara kepada Master Istana Abadi. Feng Wu Chen menepuk Wu Han dengan lembut dan tersenyum. Itu langkah yang bagus. Terima kasih, Tuan Feng. Wu Han mengucapkan terima kasih dengan hormat. Namun, begitu dia selesai berbicara, ekspresinya berubah drastis, dan gelombang emosi yang besar melonjak di dalam hatinya. Luka-lukanya sembuh seketika. Ini, dot ini. Wu Han sangat terkejut hingga tidak dapat berkata apa-apa. Dia menatap Feng Wu Chen dengan mata terbuka lebar. Wu Han teringat dengan Feng Wu Chen yang menepuk bahunya. Ia berkata dengan percaya diri dan takut, Tuan Feng memiliki kemampuan ilahi yang sangat mengerikan. Ketika empat suku utama berperang melawan suku mimpi buruk, luka keempat pemimpin suku juga langsung sembuh. Tuan Feng terlalu mengerikan. Apa? Penjaga Tai Yi, Ki Xiao, dan yang lainnya terkejut lagi. Mereka tampak seperti baru saja melihat hantu. Itu tidak mungkin. Bagaimana luka Wu Han bisa sembuh seketika. Penjaga Tai Yi ketakutan. Suaranya bergetar. Apakah aku melihat hantu? Apa yang terjadi dengan luka-luka Wu Han? Ki Xiao tercengang. Dia ketakutan. Dia, dia sudah sembuh. Mu Tian Ki tercengang. Inilah kemampuan ilahi Tuhan. Kembali ke dunia suci, Sang Dewa juga menyembuhkan dengan segera. Tidak salah lagi. Namun, kemampuan ilahi ini semakin lama semakin menakutkan. Mu King Feng terkejut. Wu Han, biarkan aku melihat pedangmu, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum. Wu Han menyerahkan pedang ilahi kuno dengan hormat tanpa ragu-ragu. Pedang Dewa Kuno kelas 6. Sayangnya, pedang itu sangat biasa. Feng Wu Chen tersenyum. Saat dia berbicara, leluhur segala api dan leluhur jiwa diaktifkan. Mereka juga menggabungkan beberapa material langka dan berharga ke dalamnya. Dalam sekejap, aura mengerikan meletus dari pedang ilahi kuno. Senjata ilahi kuno kelas 8. Semua orang terkejut. 3.204 Dengung-dengungan Kekuatan pedang abadi kuno tingkat 8 mengguncang kehampaan, seolah-olah raja segala pedang telah turun ke dunia ini. Auranya sendiri sudah cukup untuk menimbulkan rasa takut dalam hati banyak ahli top. Senjata abadi kuno tingkat 8. Siapakah yang memurnikan artefak abadi kuno kelas 8? Aura yang mengerikan. Itu datang dari wilayah ilahi selatan. Siapakah yang dapat menempa senjata abadi kuno kelas 8? Ini adalah, aura senjata abadi kuno kelas 8. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa ada seorang alkemis yang begitu mengerikan di alam dewa abadi? Kemunculan senjata abadi kuno kelas 8 telah mengejutkan semua kekuatan utama di alam dewa abadi. Bahkan kekuatan transcendental pun terkejut. Para petinggi kuil heaven abis juga terkejut. Wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Yang mulia Dong Yan, apakah Anda merasakannya? Itu adalah senjata abadi kuno kelas 8. Yang mulia Qing Yan yang sedang bergegas mendekat juga merasakan aura senjata abadi kuno tingkat 8 dan tercengang di tempat. Bagaimana ini mungkin? Tidak mungkin ada alkemis sekuat itu di alam dewa abadi. Guru bahkan belum keluar dari pengasingan. Siapa lagi yang bisa menempanya? Yang mulia Dong Yan juga tercengang. Ye Hong Yun berkata dengan ngeri, bahkan seorang alkemis yang mulia abadi kuno akan merasa sulit untuk menempa senjata abadi kuno kelas 7. Seseorang benar-benar menempa senjata abadi kuno kelas 8. Meskipun Yang mulia Dong Yan berasal dari alam dewa abadi dan sangat akrab dengan para alkemis kuat di alam dewa abadi, dia tidak tahu siapa yang telah menempa senjata abadi kuno tingkat 8. Dalam kesan Yang mulia Dong Yan, selain gurunya, tidak ada seorang pun di alam dewa abadi yang mampu menempa senjata abadi kuno tingkat 8. Anak ini benar-benar turun dari senjata abadi kuno kelas 6 ke senjata abadi kuno kelas 8 dalam sekejap. Bahkan seorang alkemis Yang mulia abadi kuno tidak dapat melakukan itu, kan? Dan nyala api putih tadi sangat mengerikan. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Aku merasa seperti jiwaku terbakar. Pelindung Tai sangat terkejut. Dia menatap Feng Wuchen seolah-olah sedang melihat monster. Sungguh mengejutkan. Sesuatu yang sama sekali tidak mungkin telah muncul di hadapan pelindung Tai. Dia tidak dapat memahaminya. Pelindung Tai telah berada di dunia abadi kuno selama bertahun-tahun, tetapi dia belum pernah melihat seorang alkemis yang dapat menempa senjata abadi kuno kelas 8. Bahkan para alkemis mulia abadi kuno dari kuil surga abis tidak dapat menempanya. Sekalipun mereka bisa, pelindung Tai tidak memenuhi syarat untuk melihatnya. Api kuno. Tidak? Ini lebih menakutkan dari itu. Dia benar-benar bisa menempa artefak abadi kuno kelas 8. Bola mata kisyao hampir jatuh dari rongganya. Baru setengah tahun sejak Tuan Feng naik tahta. Apakah penguasaan alkimianya sudah begitu mengerikan? Seketika meningkatkan pedang abadi kuno kelas 6 ke kelas 8, kata tetua agung Scarlet Win dengan tercengang. Tuan Feng sangat menakutkan. Mu Tianqi sangat terkejut hingga dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkan betapa menakutkannya Feng Wuchen. Senjata abadi kuno tingkat 8, keterkejutan Ling Yuan Feng dan Ling Simo tak terlukiskan. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan pedang abadi kuno kelas 8 melayang ke arah Wuhan. Wuhan masih linglung. Kengerian Feng Wuchen sekali lagi mencapai puncaknya di dalam hatinya. Feng, Tuan Feng, ini, ini untukku. Tanya Wuhan kaget. Ini adalah pedang abadi kuno tingkat 8. Bukankah ini pedangmu? Aku hanya membantumu meningkatkan nilaimu. Itu tetap pedangmu, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Terima kasih, Tuan Feng. Wuhan mengucapkan terima kasih dengan linglung. Tubuhnya gemetar. Kekuatan pedang abadi kuno kelas 8 tidak boleh diremehkan. Selain itu, aku juga telah membantumu meningkatkan kekuatan jiwa perang. Itu sudah cukup untuk menghadapi pelindung yang sombong itu, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Menunjuk ke arah pelindung Taiyi, Feng Wuchen berkata sambil tersenyum, Bukankah dia baru saja meremehkanmu? Bukankah dia sombong? Gunakan pedang itu padanya. Mari kita lihat apakah dia berani menghalanginya. Wajah pelindung Taiyi menjadi gelap saat dia melihat Feng Wuchen menunjuk ke arahnya seolah dia yakin bisa mengalahkannya. Ya, Tuan Feng. Wuhan menganggup dengan hormat. Dia menelan ludahnya dan menahan keterkejutan di hatinya. Berdengung. Berdengung. Wuhan melangkah maju beberapa langkah. Auranya melonjak liar dan dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Dia melepaskan semua kekuatan di tubuhnya dan memasukkannya ke dalam pedang abadi kuno kelas delapan. Ruang dalam jarak seratus ribu kaki berguncang dan runtuh. Jiwa perang. Hancurkan. Wuhan tiba-tiba meraung. Pedang abadi kuno kelas delapan di tangannya langsung meledak dengan kekuatan penghancur yang tak tertandingi. Pilar cahaya putih terang melesat ke langit. Itu sangat mendominasi. Ekspresi pelindung Taiyi sangat serius. Dia tidak berani meremehkan Wuhan, yang memiliki pedang abadi kuno kelas delapan. Suara mendesing. Berdengung. Berdengung. Wuhan tiba-tiba mengayunkan pedangnya. Bayangan pedang putih yang mengerikan melesat dengan kecepatan kilat. Ruang bergetar lebih hebat lagi. Kekuatan macam apa ini? Wuhan tidak dapat menahan diri untuk berseru. Ia terkejut. Ia tidak percaya bahwa ia adalah orang yang telah melepaskan pedang yang begitu mengerikan. Kekuatan pedang ini jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Pedang abadi kuno kelas delapan terlalu mengerikan, kata Mu Qingfeng dengan mulut menganga. Pelindung Taiyi yang hendak menyerang dengan sekuat tenaga, gemetar ketakutan saat melihat betapa mengerikannya bayangan pedang itu. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Apakah ini kekuatan pedang abadi kuno kelas delapan? Qi Xiao ketakutan setengah mati. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Ketakutan tergambar jelas di wajahnya. Ini tidak mungkin. Kekuatan pedang ini benar-benar membuat pelindung ini merasakan aura kematian. Mata pelindung Taiyi membelalak. Dia begitu takut hingga dia benar-benar linglung. Matanya dipenuhi rasa takut. Kecepatan bayangan pedang putih itu begitu mengerikan sehingga pelindung Taiyi tidak sempat berpikir. Dia langsung menghindar. Dia tidak berani menghadapinya secara langsung. Aura kematian terlalu nyata. Kekuatan mengerikan pedang ini bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh pelindung Taiyi. Gemuruh. Berdengung-berdengung. Dimanapun bayangan pedang putih yang mengerikan itu lewat, gunung-gunung runtuh. Pada akhirnya, pedang itu meledak ke dalam kehampaan. Ledakan itu mengguncang bumi. Meledakan lubang mengerikan selebar ratusan ribu meter di ruang gelap gulita. Pada saat ini, semua kultifator di kota jiwa abadi dan bahkan seluruh wilayah ilahi selatan dikejutkan oleh riak energi yang mengerikan ini. Banyak kultifator yang ketakutan. Pelindung Taiyi dan Kisyao ketakutan setengah mati saat melihat lubang hitam pekat yang tak tertandingi di kehampaan dan riak energi penghancur menyebar dengan liar. Setiap sel di tubuh mereka gemetar. Riak energi yang mengerikan sekali lagi mengejutkan semua kekuatan utama di wilayah dewa abadi. Kekuatan pedang abadi kuno kelas 8 benar-benar mengerikan. Wu Han berkata dengan ketakutan. Dia tidak percaya bahwa dialah yang mengayunkan pedang ini. Melihat pelindung Taiyi yang sangat terkejut, Feng Wu Chen mencibir. Bukankah tadi kau mengatakan bahwa Wu Han tidak akan mampu bertahan hidup di hadapanmu? Mengapa kau tidak berani mengambil pedangnya? Anda adalah yang mulia abadi kuno bintang 5. Tampar wajah. Menamparkan wajahnya dengan kejam. Wajah pelindung Taiyi yang terkejut memerah. Dia menggertakan giginya dan berkata, Bocah bau, pelindung ini benar-benar meremehkanmu. Aku tidak pernah menyangka kau benar-benar bisa menempas senjata abadi kuno kelas 8. Tidak perlu disebutkan. Feng Wu Chen menyeringai. Wu Han pulih dari keterkejutannya. Ekspresinya menjadi sangat percaya diri. Dia berkata dengan dingin, Pelindung Taiyi, pedang berikutnya akan mengambil kepalamu. 3205. Suara mendesing. Wu Han menyerang ke depan dengan pedang abadi kuno kelas 8 di tangannya. Niat pedangnya mengerikan, dan serangannya ganas. Dia tampak tak terkalahkan. Kau ingin mengambil kepalaku? Wajah pelindung Taiyi sangat ganas. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan berteriak, Wu Han, apakah kau benar-benar berpikir aku tidak bisa mengalahkan pedang abadi kuno tingkat 8 milikmu? Perkataan Wu Han benar-benar membuat pelindung Taiyi marah. Berdengung-berdengung. Kekuatan mengerikan dari seorang dewa abadi kuno bintang 5 meletus. Pelindung Taiyi mengeluarkan senjata dewa abadi kuno kelas 6 dan baju zirahnya. Kekuatan tempurnya meningkat pesat, dan ia mencapai puncak alam dewa abadi kuno bintang 5 dalam sekejap mata. Dua senjata abadi kuno kelas 6, dan dia masih belum bisa mencapai alam mulia abadi kuno bintang 6. Kekuatan pelindung ini benar-benar tidak ada apa-apanya. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya. Pelindung Taiyi berteriak dengan marah, aku akan menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Kalau begitu mari kita lihat. Kata Wu Han dingin. Dia meningkatkan kecepatannya lagi, tidak takut dengan kekuatan penghancur pelindung Taiyi. Teknik abadi. Pedang pelangi dalam. Wu Han langsung mendekati pelindung itu dan mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Kekuatan mengerikan pedang abadi kuno kelas 8 yang terkondensasi bersama dengan pedang Wu Han tersapu keluar. Cahaya pedang putih besar yang panjangnya puluhan ribu kaki menerobos udara dan menyerang pelindung itu dengan kekuatan untuk membelah langit dan bumi. Kekuatan serangan itu tidak kalah dengan serangan sebelumnya. Teknik abadi. Tebasan petir tertinggi. Pelindung Taiyi menggenggam kedua tangannya dan meraung. Sebuah tebasan energi besar terbentuk di kehampaan. Suara mendesing. Berdengung-berdengung. Pelindung Taiyi melambaikan tangannya tanpa ragu-ragu. Tebasan energi yang mengerikan melesat keluar, dan kekosongan bergetar hebat. Kekuatan penghancurnya sangat mengerikan. Ledakan. Berdengung-berdengung. Sinar pedang putih dari pedang berkedip bertabrakan dengan keras dengan tebasan energi. Sebuah ledakan yang mengguncang bumi mengguncang langit dan bumi saat riak energi langsung beriak keluar. Dalam sekejap mata, riak energi telah menyebar ratusan ribu meter jauhnya, menyebabkan seluruh wilayah ilahi selatan berguncang hebat. Hah. Setelah beberapa saat, pelindung Taiyi tiba-tiba memuntahkan setegup darah, dan wajahnya menjadi pucat. Mu Qingfeng menghirup udara dingin dan berkata dengan kaget, dan Wu Han melukainya. Bagaimana ini mungkin? Pelindung Taiyi tidak bisa mengalahkan Wu Han. Kisiao gemetar hebat. Kekuatan mengerikan dari pedang abadi kuno kelas 8 berada di luar imajinasinya. Berengsek. Apakah pedang abadi kuno kelas 8 benar-benar memiliki kekuatan yang mengerikan seperti itu? Pelindung Taiyi menggertakkan giginya dan mengutuk. Bahkan setelah menggunakan seluruh kekuatannya, dia masih tidak bisa menekan Wu Han, seorang dewa abadi kuno bintang 3. Itu adalah aib bagi reputasinya sebagai pelindung. Melihat pelindung Taiyi memuntahkan darah, Wu Han berkata dengan dingin, Pelindung Taiyi, tampaknya kekuatanmu yang sebenarnya tidak seberapa. Sialan, pelindung Taiyi menggertakkan giginya, wajahnya berubah. Jelas bahwa dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Menghadapi pedang Wu Han yang mengerikan, pelindung Taiyi tidak mampu menghalanginya meskipun ia menggunakan seluruh kekuatannya. Gemuruh. Pukul. Berdengung. Kedua kekuatan mengerikan itu bertabrakan dan tiba-tiba meledak. Sebuah ledakan yang memekakan telinga bergema melalui kehampaan. Riak energi destruktif dari ledakan itu menyapu dengan keras, menyebabkan pelindung Taiyi memuntahkan darah di tempat dan terpental. Pelindung. Kisyao berteriak ketakutan sambil bergegas mundur, khawatir dirinya akan terkena kekuatan mengerikan itu. Bajingan. Kekuatan Wu Han telah sepenuhnya menekan kekuatanku. Pelindung Taiyi menggertakkan giginya saat rasa sakit yang hebat menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia merasa tubuhnya akan hancur berantakan. Makin kuat gayanya, makin besar kerusakan yang akan diderita. Pelindung Taiyi sudah terluka parah. Wu Han juga terpaksa mundur. Untungnya, sebagian besar riak energi diarahkan ke pelindung Taiyi, jadi Wu Han tidak terluka. Wu Han berada di posisi unggul dalam bentrokan ini. Wu Han, bunuh mereka. Feng Wu Chen memerintahkan. Ia, guru. Wu Han menjawab dengan hormat. Segera setelah itu, dia melesat keluar dengan pedang abadi kuno kelas 8 di tangannya dan berubah menjadi sambaran petir putih. Wu Han, berani sekali kau. Pelindung Taiyi menggertakkan giginya saat merasakan niat membunuh Wu Han yang mengerikan. Mengapa saya tidak berani? Wu Han menjawab dengan dingin. Dalam beberapa saat, dia sudah tiba di depan pelindung Taiyi dan mengayunkan pedang abadi kuno kelas 8 tanpa ampun. Wu Han, berhenti. Jika kau berani membunuh pelindung Taiyi, Istana Langit Dalam akan menghancurkan Istana Dewa Abadi milikmu. Di kejauhan, Kisyao meraung. Pada saat yang sama, ia mengirimkan transmisi suara ke Istana Langit Dalam. Kepala Istana, para tetua, cepatlah datang. Pelindung Taiyi akan segera dibunuh. Apa? Di Istana Langit Dalam, wajah kepala Istana dan para tetua berubah drastis saat mereka menerima transmisi suara. Siapa yang berani begitu berani? Beraninya kau membunuh pelindung Taiyi dari Istana Surga Dalam. Kau pasti ingin mati. Raungan marah Master Istana Langit dalam bergema di seluruh alam Dewa Abadi. Raungan murka Master Istana Surga Dalam dan aura penghancur yang tak tertandingi membuat semua kekuatan dan kultifator di alam Dewa Abadi ketakutan. Bunuh pelindung Taiyi dari Istana Surga Dalam. Siapa yang berani melakukan hal seperti itu? Semua ahli di alam Dewa Abadi terkejut. Semua orang di alam Dewa Abadi tahu tentang kekuatan mengerikan Istana Langit Dalam. Bahkan Istana Dewa Abadi tidak berani memprovokasi mereka, apalagi membunuh pelindung Taiyi dari Istana Langit Dalam. Wu Han, apakah kamu mendengarku? Palace Master dan yang lainnya akan segera tiba. Coba bunuh aku. Istana Langit Dalam akan menghancurkan Istana Dewa Abadi milikmu. Pelindung Taiyi meraung. Pedang Wu Han berhenti di ujung leher pelindung Taiyi saat dia menatap Feng Wu Chen. Jika kedua pasukan bertempur, akan ada banyak korban. Wu Han tidak dapat memikul tanggung jawab itu. Dia harus meminta izin Feng Wu Chen. Bunuh. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Dia sama sekali tidak takut. Cih. Wu Han menuruti perintah itu. Pedang Abadi Kuno Bintang 8 menebas leher pelindung Taiyi tanpa ampun. Darah menyembur keluar. Kekuatan pedang yang mengerikan itu langsung menghancurkan roh primordial pelindung Taiyi. Kau. Kau berani membunuh. Membunuh seorang pelindung. Wajah pelindung Taiyi dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ia tidak percaya bahwa Feng Wu Chen berani memberi perintah untuk membunuhnya. Apakah Feng Wu Chen tidak takut dengan balas dendam istana surga dalam? Kematian pelindung istana ilahi surga abis merupakan penghinaan terhadap martabat istana ilahi surga abis. Pelindung. Mata Kisyao membelalak saat dia berteriak. Pelindung Taiyi telah terbunuh. Ekspresi master dan tetua istana langit dalam berubah. Saat aura pelindung Taiyi menghilang, mereka tahu dia sudah mati. Kemarahan dalam hatinya meledak seketika. Aku tidak peduli siapa dirimu. Beraninya kau membunuh pelindung Taiyi dari istana langit dalam. Aku akan memastikan kau dan semua orang yang berhubungan denganmu mati bersamanya. Raungan marah master istana langit dalam bergema di setiap sudut alam dewa abadi. Suara mendesing. Detik berikutnya, Wu Han muncul di hadapan Kisyao yang ketakutan. Kisyao begitu ketakutan hingga ia mundur beberapa langkah. Wu Han, kau, apakah kau benar-benar tidak takut dengan balas dendam istana langit dalam? Kisyao bertanya dengan ngeri. Ia dipenuhi dengan keputus asaan. Istana langit dalam tidak ada apa-apanya di hadapan Tuan Feng, kata Wu Han dingin. Pedang abadi kuno di tangannya menusuk jantung Kisyao tanpa ampun. Tidak, teriak Kisyao ketakutan. Wu Han, hentikan, jangan bunuh aku. Siapapun yang Tuan Feng ingin mati, akan mati. Wu Han berkata dengan dingin. Dia menusuk hati Kisyao tanpa ampun. 3.206 Wu Han, kau bajingan, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku menjadi hantu. Saat pedang Wu Han menusuk jantung Kisyao, Kisyao tahu bahwa dia tidak akan selamat. Dia menggertakan giginya dan meraung. Jika jiwaku hancur, bisakah aku menjadi hantu? Wu Han berkata dengan dingin dan menghunus pedangnya tanpa ragu-ragu. Cahaya pedang yang mengerikan telah menghancurkan jiwa primordial Kisyao. Saat pedang itu terhunus, Kisyao jatuh ke tanah dan kekuatan hidupnya menghilang. Panglima Kisyao juga dibunuh oleh Wu Han. Salah satu tetua mengerutkan kening, wajahnya gelap. Tetua lainnya menggertakan giginya dan berkata, Wu Han pasti lelah hidup. Beraninya dia membunuh pelindung dan Panglima Kuil Jurang Surgawi kita. Wajah kepala Kuil Jurang Surgawi menjadi gelap saat dia berkata dengan dingin, aku sudah memberi perintah, tetapi Wu Han masih berani membunuh. Itu pasti perintah dari bajingan tua dari Kuil Dewa Abadi itu. Kepala Kuil, Kuil Dewa Abadi tidak memiliki senjata abadi kuno kelas 8, apalagi Wu Han. Aku khawatir itu orang lain. Bagaimanapun, senjata abadi kuno kelas 8 baru saja dipalsukan. Orang ini pasti sangat ahli dalam bidang alkimia. Wu Han pasti tahu bahwa orang ini menakutkan, jadi dia tidak takut dengan Kuil Jurang Surgawi kita. Saat Tetua Agung mengatakan itu, Master Kuil Jurang Surgawi dan yang lainnya menganggup pelan. Kediaman Kaisar Surgawi Semua orang di Istana Kaisar Surgawi terkejut. Mereka semua tercengang. Lingyuan Feng dan yang lainnya diselimuti ketakutan dan keputusasaan, seolah-olah mereka telah jatuh ke neraka yang gelap. Kepala Kuil Jurang Surgawi telah memberi perintah, tetapi Feng Wuchen masih berani membunuh. Apakah dia tidak takut dengan pembalasan Kuil Jurang Surgawi? Dari mana Feng Wuchen mendapatkan kepercayaan dirinya? Bagus sekali. Feng Wuchen tersenyum tipis. Wu Han melintas dan berkata dengan hormat, Tuan Feng, Kepala Kuil Jurang Surgawi dan para Tetua sedang bergegas. Mereka akan segera tiba. Jangan khawatir. Feng Wuchen tersenyum tipis. Us-us-us. Begitu Feng Wuchen selesai berbicara, selusin sosok muncul di atas Istana Kaisar Surgawi. Mereka adalah Kepala Kuil Jurang Surgawi, para Tetua, dan para Petinggi. Gelombang aura yang merusak bergulung-gulung bagai ombak yang dahsyat. Kepala Balai dan Tetua Kuil Langit dalam telah muncul secara langsung. Aura yang mengerikan menyelimuti kediaman Kaisar Surgawi. Jika bukan karena Feng Wuchen, semua orang di kediaman Kaisar Surgawi akan terbunuh. Tuan, kata Feng Wuchen, Kuil Jurang Surgawi. Feng Wuchen, Kuil Jurang Surgawi, Kuil Jurang Surgawi. Titik-titik-titik. Wu, Wu. Titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-titik-satu. 1. S. Melihat posisi Feng Wuchen, Sikong Tianyuan sedikit mengernyitkan alisnya. Tak seorang pun dari mereka menyangka bahwa itu adalah seorang junior muda, dan wajah yang tidak dikenalnya. Itu sangat tersembunyi sehingga bahkan aku tidak bisa melihatnya. Aku tidak bisa merasakan fluktuasi energi sama sekali. Sikong Tianyuan mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri. Apakah ini anak yang memurnikan artefak abadi kuno kelas 8? Mengapa saya tidak dapat melihat kekuatan jiwanya? Tidak mungkin seseorang yang begitu muda bisa begitu ahli dalam memurnikan artefak. Tidak ada alkemis lain selain dia. Wan Houzu terkejut, dia tidak percaya bahwa Feng Wuchen telah memurnikan artefak abadi kuno kelas 8. Dia tidak sederhana, dia mampu mengabaikan tekanan kita, puji Yi Yuan Kui. Mereka terkejut melihat Feng Wuchen untuk pertama kalinya, dan mereka penasaran dengan kemisteriusan Feng Wuchen. Siapa kamu? Apakah kau yang memerintahkan Wuhan untuk membunuh Taiyi dan Kisyao? Sikong Tianyuan bertanya dengan dingin. Feng Wuchen membalas, mereka ingin membunuhku, tetapi aku tidak bisa membunuh mereka. Mereka datang untuk merampok, tetapi gagal, jadi mereka memanggil bala bantuan. Mereka terbunuh, dan Anda menyalahkan saya. Apa artinya ini? Merampok. Wan Houzu mengerutkan kening. Dia menatap Ling Yuan Feng yang ketakutan dan yang lainnya dan bertanya, apa yang terjadi? Ling Yuan Feng yang ketakutan tidak berani menyembunyikan apapun. Dia mengatakan seluruh kebenaran. Apakah kamu mengerti sekarang? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum. Jadi apa? Kalian harus membayar dengan nyawa kalian karena telah membunuh pelindung dan komandan kami. Seorang tetua berteriak dengan marah. Feng Wuchen mengangkat bahu. Mereka sudah terbunuh. Terserah padamu apakah kau ingin berdebat denganku atau bertarung. Aku akan menemanimu sampai akhir. Suara mendesing. Begitu Feng Wuchen selesai berbicara, Si Kong Tianyuan sudah muncul di hadapan Feng Wuchen dalam sekejap. Kecepatannya begitu cepat sehingga tidak ada seorang pun yang bisa bereaksi tepat waktu. Bahkan Feng Wuchen tidak bereaksi. Namun, Feng Wuchen sama sekali tidak takut. Ekspresinya tidak berubah. Si Kong Tianyuan berkata dengan dingin, Sudah bertahun-tahun aku tidak melihat junior yang sombong sepertimu. Melihat seluruh dunia abadi kuno, Tidak peduli kekuatan besar mana, Kuil langit dalam memiliki kekuatan untuk bertarung. Aku ingin melihat apakah kekuatan di belakangmu adalah kuil abadi atau kuil abadi kuno. Kekuatan kuil surga dalam memang mengerikan, Tetapi kata-kata si Kong Tianyuan agak dilebih-lebihkan. Tentu saja, dengan kekuatan kuil surga dalam, Si Kong Tianyuan memang memenuhi syarat untuk mengatakan ini. Setelah mengatakan ini, Si Kong Tianyuan mengaktifkan kekuatannya. Telapak tangannya membentuk cakar, Dan kekuatan yang mengerikan mengembun. Seluruh alam dewa abadi bergetar. Tuan Feng, Mu Tianqi dan yang lainnya panik. Namun, sebelum menyerang, Si Kong Tianyuan sengaja merasakan sekelilingnya. Dia tidak menemukan fluktuasi energi apapun dalam kegelapan, Juga tidak bisa merasakan aura seorang ahli. Si Kong Tianyuan jelas-jelas berpikir berlebihan. Tidak ada anak buah Feng Wu Chen dalam kegelapan. Menghadapi kekuatan mengerikan Si Kong Tianyuan, Ekspresi Feng Wu Chen tidak berubah, Seolah-olah dia tidak bisa melihatnya. Melihat sikap acu-ta-acu Feng Wu Chen, Markis Wan mengerutkan kening dan berpikir, Apakah dia menggertak atau tidak takut. Junior biasa akan berlutut dan memohon belas kasihan, Tetapi dia sama sekali tidak panik. Matanya masih tenang. Anak ini sendirian, Mungkinkah dia benar-benar memurnikan artefak abadi kuno kelas 8? Si Kong Tianyuan mengerutkan kening dan berpikir dalam hati. Si Kong Tianyuan, Sebelum terjadi sesuatu padamu, Aku harap kau bisa menyelesaikan masalah ini dengan damai. Jangan hancurkan kuil langit dalam karena kesalahan bawahanku. Pada saat ini, Sebuah suara tua dan agung terdengar. Kuil beri deep heaven, Setan tua King Feng, Istana abadimu tidak sebanding dengan Istana Dewa Langit Dalam. Bahkan Istana Abadi Kuno dihormati oleh Istana Dewa Langit Dalam. Pemuda ini memerintahkan Wuhan untuk membunuh para pelindung dan komandan Istana Dewa Langit Dalam milikku. Bagaimana aku bisa membiarkan masalah ini begitu saja? Si Kong Tianyuan bertanya dengan dingin sambil menarik kembali kekuatannya. Suara mendesing. Seorang lelaki tua berjubah putih muncul. Dia adalah kepala balai kuil abadi, King Feng Tua. Tuan Feng, King Feng Tua menangkupkan tinjunya dan membungkuk hormat kepada Feng Wuchen. Tindakan King Feng Tua mengubah emosi si Kong Tianyuan dan Markis Wan. Sebagai salah satu pelindung kuil abadi kuno dan kepala ola kuil abadi, King Feng Tua benar-benar tunduk pada seorang junior. 3207. Tuan Feng. Hantu Tua King Feng sangat menghormatinya. Siapa dia? Lelucon macam apa ini? Hantu Tua King Feng membungkuk padanya. Si Kong Tianyuan, Wan Houzu, dan yang lainnya sangat terkejut hingga bola mata mereka hampir keluar dari rongganya. Siapakah Hantu Tua King Feng? Dia merupakan salah satu pelindung istana abadi kuno dan seorang venerate abadi kuno bintang delapan. Tetapi bahkan Hantu Tua King Feng, yang memiliki status luar biasa, pun tunduk pada Feng Wuchen. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut dengan hal ini? Feng Wuchen pernah bertemu dengan Hantu Tua King Feng sebelumnya dan tidak asing baginya. Senior King Feng, mengapa kau ada di sini? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum tipis saat dia menatap Hantu Tua King Feng. Hantu Tua King Feng tersenyum penuh hormat, orang tua tidak bisa hanya duduk diam dan melihat Feng Wuchen berada dalam bahaya, kan? Wu Han sudah menceritakan pada Pak Tua apa yang terjadi. Feng Wuchen tersenyum tipis, aku di sini untuk mengunjungi seorang teman. Aku tidak ingin terjadi apa-apa dan aku tidak ingin harta milik temanku direnggut oleh orang lain. Orang tua tentu saja mengerti. Pelindung Tianhen sudah memperingatkanku, kata Hantu Tua King Feng dengan hormat. Hantu Tua King Feng, siapa dia? Dia seharusnya bukan dari alam dewa abadi, tanya si Kong Tianyuan sambil mengerutkan kening. Dia benar-benar penasaran dengan identitas Feng Wuchen. Karena Hantu Tua King Feng begitu hormat, identitasnya pasti luar biasa. Tuan Feng, bisakah Anda membiarkan Pak Tua menangani masalah ini? Hantu Tua King Feng bertanya dengan hormat. Dia sudah terbunuh. Senior King Feng dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dengan masalah lainnya, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Permintaan Hantu Tua King Feng mengejutkan si Kong Tianyuan dan yang lainnya. Melihat si Kong Tianyuan dan yang lainnya, Pak Tua King Feng tersenyum tipis dan berkata, Si Kong Tianyuan, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Tuan Feng bukanlah orang yang bisa kau provokasi. Masalah hari ini juga salah mereka. Dengarkan saranku, masalah ini berakhir di sini. Kalian semua bisa kembali. Wajah si Kong Tianyuan menjadi muram. Meskipun dia tahu bahwa latar belakang Feng Wuchen tidaklah sederhana, pemecatan Iblis Tua King Feng membuatnya merasa seperti telah kehilangan muka. Dia menahan amarah di dalam hatinya. Setan Tua King Feng, apakah menurutmu aku mudah ditipu, atau apakah menurutmu aku lebih bodoh darimu? Si Kong Tianyuan berkata dengan dingin, dan wajahnya yang sedingin es berubah suram. Melihat kemarahan Si Kong Tianyuan dan yang lainnya, Iblis Tua King Feng tersenyum dan berkata, Si Kong Tianyuan, jangan ragu. Kepala balai ini hanya mengingatkanmu dengan niat baik. Mengenai apa yang ingin kau lakukan, kepala balai ini tidak bisa mengendalikannya. Jika Si Kong Tianyuan dan yang lainnya ingin mencari kematian, hantu Tua King Feng tentu saja tidak akan menghentikan mereka. Bagaimanapun, dia sudah mengingatkan mereka. Kepala balai, identitas anak ini jelas tidak sederhana. Masalah ini perlu dibahas panjang lebar. Markis Wan mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, wajah tuannya sangat serius. Si Kong Tianyuan sedikit mengernyit. Jelas, dia tidak ingin pergi. Kalau tidak, kemana perginya martabat Allah surgawi abis? Kalau masalah ini menyebar, bukankah mereka akan menjadi bahan tertawaan? Diskusi panjang lebar. Tetua Agung, kepala balai baru saja mengatakan bahwa pasukan utama wilayah ilahi selatan sudah tahu bahwa para penegak balai ilahi jurang surga telah terbunuh. Jika kita biarkan masalah ini berlalu begitu saja, kemana muka balai ilahi jurang surga akan pergi? Kata penegak Yi Yuan Kui dengan muram. Penegak hukum benar. Meskipun identitas anak ini tidak sederhana, bahkan jika dia berasal dari Aula Abadi Kuno, kita tidak bisa membiarkan masalah ini begitu saja. Kalau tidak, bukankah Taiyi dan Kisyao akan mati sia-sia? Aula surgawi abis kita memiliki dewa abadi di belakang kita. Kita tidak perlu takut pada Aula Abadi Kuno. Tetua ketiga setuju. Perkataan tetua ketiga menenangkan pikiran Sikong Tianyuan. Sikong Tianyuan menatap dingin ke arah Feng Wuchen dan berkata dengan dingin, di seluruh dunia abadi kuno, tidak banyak kekuatan yang berani meremehkan kuil surga abis. Para pelindung dan komandan kuil surga abis tidak boleh mati sia-sia. Aula pembunuh yang dingin meletus darinya. Karena Sikong Tianyuan telah membuat keputusannya, Wan Houzu tidak menghentikannya. Dia juga ingin tahu mengapa Feng Wuchen begitu berani. Berdengung-berdengung. Energi mengerikan berkumpul di telapak tangannya lagi, dan aura mengerikan menyapu alam dewa abadi. Ruang di atas Istana Kaisar Surgawi langsung berubah gelap. Ketua Balai Sikong secara pribadi mengambil tindakan. Siapakah yang membunuh para penegak olas suci surga jurang? Kekuatan yang mengerikan, seperti yang diharapkan dari Hallmaster Sikong. Kultivasinya hampir mencapai puncak alam abadi kuno bintang 9. Siapakah yang dapat membuat Hallmaster Sikong mengambil tindakan secara pribadi? Merasakan kembali kekuatan mengerikan Sikong Tianyuan, para ahli alam dewa abadi merasa penasaran. Pak Tua King Feng menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Sikong Tianyuan, jangan menyesalinya. Huff, jika keberani ikut campur, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Sikong Tianyuan berkata dingin sambil melirik ke arah Pak Tua King Feng. Mengapa saya perlu mengambil tindakan? Pak Tua King Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum tak berdaya. Dia tidak berniat untuk mengambil tindakan, dan ini bukan gilirannya untuk melakukannya. Ketenangan bocah ini tidak palsu. Bahkan Pak Tua King Feng tidak bisa begitu tenang menghadapi kekuatan kepala balai. Pak Tua King Feng juga tidak berniat untuk mengambil tindakan. Mengapa saya tidak dapat merasakannya? Mungkinkah itu Pak Tua Yan Chen? Wan Hou Zhu mengerutkan kening dan wajahnya berubah serius. Nak, ada harga yang harus dibayar karena membunuh orang-orang di Aula Suci Surga Abis. Sikong Tianyuan berkata dengan dingin sambil melemparkan serangan telapak tangan ke arah Feng Wuchen. Dan kekuatan yang mengerikan itu pasti dapat mengubah Feng Wuchen menjadi kabut berdarah. Aku tidak keberatan memberitahumu bahwa ada harga yang harus dibayar untuk mengambil tindakan terhadapku. Feng Wuchen mencibir. Matanya yang hitam pekat akhirnya berubah dan menjadi dingin. Suara mendesing. Tepat saat Sikong Tianyuan hendak melancarkan gerakannya, sebuah bayangan hitam muncul dengan cara yang amat aneh dan misterius, menghantam Sikong Tianyuan dengan serangan telapak tangan yang dahsyat. Siapa di sana? Sikong Tianyuan menyala ketika merasakan ada yang muncul. Ia tidak berani meremehkan lawannya. Lagi pula, bahkan dia tidak bisa merasakan ada seorang ahli yang bersembunyi dalam kegelapan. Dia di sini. Memang ada ahli yang bersembunyi dalam kegelapan. Dia benar-benar bisa menghindari deteksi kekuatan jiwaku. Seru Wan Hou Su. Teknik gerakan macam apa itu? Yi Yuan Kui terkejut. Ledakan. Hah. Dalam sekejap, kedua telapak tangan itu saling bertabrakan. Wajah Sikong Tianyuan berubah drastis saat dia memuntahkan seteguk darah dan terlempar seperti bola meriam. Orang Tua Yan Chen. Tidak, ini bukan kekuatan Pak Tua Yan Chen. Dia benar-benar bisa melukaiku dengan satu serangan telapak tangan. Dia, Sikong Tianyuan terkejut saat dia menatap orang yang menyerangnya. Ketua Balai. Wan Hou Su dan Yi Yuan Kui terkejut. Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar melukai ketua balai dengan satu serangan telapak tangan. Kekuatan macam apa itu? Dia sangat mendominasi dan langsung menekan kekuatan Hallmaster. Siapa dia? Melukai ketua balai dengan satu serangan telapak tangan. Orang Tua Yan Chen. Kekuatan Sikong Tianyuan benar-benar mengerikan. Di seluruh dunia abadi kuno, siapa yang bisa melukainya dengan satu serangan telapak tangan? Bahkan penguasa abadi kuno Yan Chen tidak berani mengatakan bahwa dia bisa melukai Sikong Tianyuan dengan satu serangan telapak tangan. 3.208 Siapakah yang dapat melukai Sikong Tianyuan dengan satu telapak tangan? Ketika Sikong Tianyuan, Wan Houzu, dan yang lainnya melihat dengan ngeri, mereka melompat ketakutan. Tahanan Tian Setelah melihat dengan jelas orang yang menyerang, Sikong Tianyuan dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Wajah mereka sangat terkejut, dan wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin dia? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana tahanan Tian bisa begitu kuat? Itu benar. Itu dia. Dia benar-benar tahanan Tian. Kekuatan yang baru saja meledak adalah kekuatan garis keturunan, dan itu sangat mengerikan. Apakah kekuatan tahanan Tian menjadi begitu mengerikan? Bukankah pemimpin klan Qiyuniyu lebih mengerikan? Sikong Tianyuan dan yang lainnya berseru. Tidak ada yang berani percaya bahwa kekuatan tahanan Tian telah mencapai titik di mana ia dapat melukai Sikong Tianyuan dengan satu telapak tangan. Tidak heran Feng Wuchen begitu tak kenal takut. Tidak heran ekspresi Feng Wuchen tidak berubah sama sekali. Ternyata tahanan Tian diam-diam membantunya. Kekuatan empat ras besar itu mengerikan. Mereka telah mengalahkan ras mimpi buruk iblis, dan kuil langit dalam bukanlah tandingan mereka. Kemungkinan besar, Qiyu Tian sendirian dapat menghancurkan kuil surga abis. Ledakan kekuatan garis keturunan yang tiba-tiba dari tahanan Tian menyebabkan Sikong Tianyuan muntah darah. Hal itu menunjukkan bahwa kendalinya atas kekuatan garis keturunan telah menjadi lebih kuat. 8. 8 Bintang Kuno Celestial Yang Mulia Dia mengalahkan sembilan bintang kuno celestial yang mulia dengan satu telapak tangan. Mu King Feng tercengang. Meskipun hanya selisih satu bintang, perbedaan kekuatannya bagaikan langit dan bumi. Seberapa kuat tahanan Tian yang mampu mengalahkan Sikong Tianyuan dengan satu telapak tangan. Mu King Feng menelan ludahnya dengan ngeri dan berkata, Dia, dia tidak mungkin seorang yang mulia jiwa naga, kan? Aku tidak percaya ada ahli yang begitu mengerikan di belakang Tuan Feng, kata Mu Tianqi dengan ngeri. Mu Tianqi bertanya dengan ngeri. Dia tidak bisa membayangkan apa yang telah dilakukan Feng Wu Chen dalam setengah tahun terakhir sejak kenaikannya. Semua orang di Istana Kaisar Langit terkejut bukan kepalang. Bagus sekali, kekuatan garis keturunanmu semakin kuat. Sepertinya kekuatanmu telah meningkat pesat selama periode ini. Feng Wu Chen menganggup puas. Meskipun kekuatan Qiyu Tian telah meningkat pesat, dia masih belum berhasil mencapai tingkat sembilan bintang abadi kuno. Dengan kata lain, Qiyu Tian mampu membuat Sikong Tianyuan, seorang yang mulia surgawi kuno bintang sembilan, memuntahkan darah. Qiyu Tian menangkupkan tinjunya dan berkata dengan hormat, Tuanku, saya telah berkultivasi dengan tekun selama kurun waktu ini. Kendali saya terhadap kekuatan garis keturunan saya telah menjadi lebih kuat. Dengan bantuan cincin luar angkasa, metode kultivasi yang kuat, dan kekuatan garis darah, kekuatan tempur Qiyu Tian secara alami meningkat dengan cepat. Tidak ada jenius lain yang dapat menandinginya. Namun, Qiyu Tian menangkupkan tinjunya ke arah Feng Wu Chen. Sikap hormatnya mengejutkan Sikong Tianyuan dan yang lainnya sekali lagi. Ekspresi mereka membeku di tempat. Apa latar belakang Feng Wu Chen? Qiyu Tian adalah tuan muda dari salah satu kekuatan terkuat di dunia abadi kuno. Qiyu Tian adalah tuan muda dari salah satu kekuatan terkuat di dunia abadi kuno. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, Kamu mengalahkan Sangkong Tianyuan dengan satu serangan telapak tangan. Dengan kekuatan seperti itu, akan lebih mudah untuk mengalahkan Si Suan Ming. Seharusnya itu mungkin, Qiyu Tian berkata dengan hormat. Dia sangat yakin dengan kekuatannya. Lagi pula, dia sudah pernah mengalahkan Si Suan Ming sekali. Tidak akan sulit untuk mengalahkan Si Suan Ming lagi. Qiyu Tian melirik dingin ke arah Sikong Tianyuan dan yang lainnya. Hanya sekilas saja sudah cukup membuat mereka berkeringat dingin. Tuanku, haruskah kita membunuh mereka? Tanya Qiyu Tian. Sambil berbicara, dia sudah berjalan keluar dari kehampaan selangkah demi selangkah. Aura yang sangat menakutkan dan mendominasi membuat Sikong Tianyuan dan yang lainnya gemetar ketakutan. Pada saat ini, mereka merasa tidak bisa bernafas. Mereka bahkan tidak bisa menggerakkan tubuh mereka. Seolah-olah Aura Qiyu Tian memiliki kemampuan untuk mengikat mereka. Apakah dia benar-benar seorang yang mulia surgawi kuno bintang 8? Sikong Tianyuan tidak dapat mempercayai bahwa seorang yang mulia surgawi kuno bintang 9 seperti dirinya akan ditekan oleh Aura seorang yang mulia surgawi kuno bintang 8. Lelucon macam apa ini? Qiyu Tian menatap dingin ke arah Sikong Tianyuan dan berkata dingin, meskipun aku tidak suka menindas yang lemah, aku masih bisa mencoba bila perlu. Mata Sikong Tianyuan dan Wan Hou Zhu dipenuhi ketakutan. Kekuatan Qiyu Tian terlalu mengerikan. Bahkan jika mereka bergabung, mereka mungkin tidak dapat mengalahkan Qiyu Tian. Kau tidak mendengarkan. Apakah kau menyesalinya sekarang? Patu Aking Feng bergumam pada dirinya sendiri sambil menggelengkan kepalanya sedikit. Qiyu Tian, tidak perlu. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, biarkan mereka pergi. Setelah mengatakan itu, Feng Wuchen berbalik dan berjalan menuju Mu Qing Feng dan yang lainnya. Baik, tuanku, kata Qiyu Tian dengan hormat. Baru kemudian dia menarik kembali auranya yang menakutkan dan mengalihkan pandangannya yang dingin. Dalam sekejap mata, Qiyu Tian menghilang tanpa jejak. Dia tidak meninggalkan aura apapun. Seolah-olah dia tidak pernah muncul. Teknik gerakannya yang mengerikan sekali lagi mengejutkan Sikong Tianyuan dan yang lainnya. Ketika aura mengerikan itu lenyap, Sikong Tianyuan dan Wan Hou Zhu langsung menghela napas lega. Senior King Feng, aku serahkan sisanya padamu. Setelah mengatakan itu, Feng Wuchen memasuki aula utama bersamamu Tianqi dan yang lainnya. Dia tidak lagi peduli dengan para ahli dari aula Dewa Tianyuan. Sikong Tianyuan, kepala aula ini sudah mengingatkanmu, tetapi kamu tidak mendengarkan. Sekarang Tuan Feng tidak akan melanjutkan masalah ini, kamu seharusnya merasa sangat beruntung. Kembalilah, Pak Tua King Feng tersenyum tipis. Orang Tua King Feng, siapa dia? Mengapa Kiyutian, Tuan muda dari empat ras besar, tunduk pada orang ini? Sikong Tianyuan menahan rasa takut di hatinya dan bertanya lagi. Pak Tua King Feng, beritahu saja kami. Kata Wan Hou Zhu. Jiwan Naga, Pak Tua King Feng tersenyum tipis dan berkata, saya yakin domain Dewa Abadi telah mendengar tentang keberadaan Jiwan Naga. Kiyutian adalah kepala dari lima Dewa Perang Jiwan Naga. Jiwan Naga, Sikong Tianyuan dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Pak Tua King Feng berkata dengan acu tak acu, belum lama ini, Si Suan Ming dikalahkan oleh Kiyutian dalam pertempuran antara kuil Gu Soverein dan Jiwan Naga. Kiyutian saat ini lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan Jiwan Naga telah melampaui kuil Abadi Kuno. Oleh karena itu, Tuan Feng tidak takut dengan Balai Dewa Tianyuanmu. Apa? Kiyutian mengalahkan Si Suan Ming. Sikong Tianyuan dan yang lainnya membelalakan mata mereka. Jadi ahli mengerikan yang mengalahkan Si Suan Ming dalam pertempuran mengerikan di domain Abadi Kuno sebenarnya adalah Kiyutian. Mungkinkah dia adalah penguasa Jiwan Naga? Sikong Tianyuan bertanya dengan kaget. Dia dengan cepat menebaknya. Siapa yang berani percaya bahwa seorang junior muda adalah penguasa Jiwan Naga dan mengendalikan begitu banyak ahli? Dengarkan saranku, jangan memprovokasi Jiwan Naga. Kekuatan Jiwan Naga berada di luar imajinasimu. Bahkan jika olah Dewa Tianyuan mendapat dukungan dari Dewa Abadi, mereka tidak akan dapat melakukan apapun terhadap Jiwan Naga. Itu saja yang harus kukatakan. Itu pilihanmu. Selamat tinggal. Pak Tua King Feng mengingatkan lagi dan pergi dengan cepat. Apakah kekuatan Jiwan Naga benar-benar mengerikan? Yi Yuan Kui berkata dengan kaget. Dia tidak bisa menahan rasa takut ketika mengingat serangan telapak tangan Kiyutian. Ketua Ola, Jiwan Naga terlalu kuat untuk dilawan oleh Ola Dewa Tianyuan kita. Mari kita kembali dulu. Wan Houzu berkata dengan sungguh-sungguh, seolah-olah dia khawatir Kiyutian akan kembali. 3209. Istana Ilahi Surga Abis, kekuatan Transcendent di alam Dewa Abadi, tidak pernah berpikir untuk pergi. Sikong Tianyuan, pelindung, dan tiga tetua diintimidasi oleh Dewa Abadi Kuno Bintang 8. Ini jelas merupakan momen paling memalukan yang pernah dialami Istana Surgawi Abis. Kalau kabar ini sampai tersebar, Istana Ilahi Jurang Surga pasti akan menjadi bahan tertawaan seantero alam Dewa Abadi. Namun, Sikong Tianyuan dan yang lainnya tidak punya pilihan. Jika Istana Kaisar Gu tidak sebanding dengan Jiwan Naga, maka Istana Dewa Jurang Surga bahkan lebih buruk. Beruntungnya Feng Wuchen tidak memberikan perintah untuk menghancurkan Istana Ilahi Surga Jurang. Setelah diintimidasi oleh Kiyutian, Istana Ilahi Surga Abis tidak akan berani menyerang Feng Wuchen lagi kecuali mereka lelah hidup. Di Aula Utama Kediaman Kaisar Surgawi, Mu Tianqi, Tetua Chi Feng, dan yang lainnya masih dalam keadaan kaget dan takut. Apa yang terjadi hari ini bagaikan mimpi? Kalau mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, siapakah yang berani percaya bahwa Istana Ilahi Surga Abis yang kuat mampu diintimidasi oleh Kiyutian seorang diri? Mu Tianqi dan ketiga tetua masih linglung. Supremasi? Kiyutian itu memanggilmu Supremasi. Apakah dia juga Supremasi Jiwan Naga? Mu Qingfeng bertanya sambil menahan keterkejutan di hatinya. Semua orang di Kediaman Kaisar Surgawi tahu tentang keberadaan empat ras besar. Pertarungan antara empat ras besar dan ras mimpi buruk telah menyebar ke seluruh dunia abadi kuno. Namun, Kiyutian telah tunduk pada Feng Wuchen meskipun empat ras besar sangat menakutkan. Kiyutian adalah pemimpin lima dewa perang Jiwanaga. Dia adalah eksistensi terkuat. Ada pun yang lainnya, kalian akan tahu di masa depan. Feng Wuchen tersenyum. Jiwanaga telah menjadi begitu kuat. Bagaimana kau bisa membuat Jiwanaga begitu kuat setelah naik selama lebih dari setengah tahun? Mu Qingfeng bertanya dengan kaget. Dia sama sekali tidak bisa mempercayainya. Kamu akan tahu di masa depan. Feng Wuchen tersenyum tipis. Supremasi? Supremasi Jiwanaga telah tiba di Kediaman Kaisar Surgawi. Suara hormat Kiyutian terdengar. Beritahu mereka untuk datang ke Aula Utama. Feng Wuchen menyampaikan suaranya. Ya, suara hormat Kiyutian terdengar. Us-us-us. Lebih dari sepuluh Dewa Jiwanaga muncul di Aula. Ada satu Dewa Abadi Kuno dan tujuh Kaisar Abadi Kuno. Kemunculan tiba-tiba para Dewa Abadi dan Kaisar Abadi Kuno membuat Mu Qingfeng dan yang lainnya ketakutan luar biasa. Salam, Tuan Tertinggi. Tuan Tertinggi Jiwanaga berlutut dengan satu kaki dengan hormat. Bangun. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Mu Qingfeng sekarang adalah Wakil Komandan Jiwanaga. Kalian semua harus melakukan yang terbaik untuk membantunya memperkuat Jiwanaga di alam Dewa Abadi. Bawahan ini memberi hormat kepada Wakil Komandan. Kata Yang Mulia Jiwanaga dengan hormat lagi. Mu Qingfeng melompat ketakutan. Dia tercengang. Dia benar-benar bisa mengendalikan Yang Mulia Abadi dan Kaisar Abadi Kuno. Mu Tianqi dan yang lainnya terdiam. Itu terlalu mengejutkan. Jabatan Wakil Komandan ini jauh melampaui imajinasi mereka. Bangunlah dulu. Aku tidak tahan lagi. Kata Mu Qingfeng tergesa-gesa setelah bangun. Terima kasih, Wakil Komandan. Ucap Dragon Soul Venerable dengan penuh hormat. Yang Mulia, Anda, Anda tidak bercanda, kan? Aku hanya Dewa Abadi Kuno bintang satu. Bagaimana aku bisa mengendalikan Dewa Abadi Kuno dan Kaisar Abadi Kuno? Mereka seharusnya mengendalikanku, kata Mu Qingfeng dengan kaget. Dia hampir kehabisan napas. Mu Qingfeng tidak berani membayangkan bagaimana Feng Wuchen berhasil membangun Jiwanaga yang begitu menakutkan dalam waktu kurang dari setahun. Tentu saja aku tidak bercanda. Jika kau mengecewakanku, posisi Wakil Komandan dapat diubah kapan saja. Namun, aku percaya pada kemampuanmu, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Ini, Mu Qingfeng menata penguasa tertinggi Jiwanaga yang kuat dan berkata sambil tersenyum pahit. Penguasa tertinggi, aku akan melakukan yang terbaik. Bantu Mu Qingfeng dengan baik. Jika ada yang tidak bisa kau selesaikan, biarkan kiyutian yang melakukannya. Kau tidak perlu khawatir tentang sumber daya kultivasi. Aku akan mengirim seseorang untuk mengirimkannya, kata Feng Wuchen kepada penguasa tertinggi Jiwanaga. Baik, Tuan Tertinggi, jawab Tuan Tertinggi Jiwanaga dengan hormat dan menghilang di saat yang bersamaan. Berkultifasilah dalam pengasingan untuk saat ini. Kita akan mulai dalam setengah bulan. Baiklah, saya masih ada urusan lain yang harus diselesaikan. Saya permisi dulu, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Tuan Feng, apakah Anda tidak akan tinggal selama beberapa hari lagi? Mu Tianqi buru-buru bertanya. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, Ketua Klanmu, masih banyak hal yang menungguku untuk dilakukan. Aku bahkan tidak punya waktu untuk berkultivasi. Aku akan pergi dulu. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berkultivasi. Lalu dari mana dia mendapatkan dasar kultivasi yang begitu kuat? Tuan Besar, apakah Anda akan kembali ke alam abadi kuno? Tanya Mu Qing Feng. Aku akan pergi ke pengadilan surgawi kuno terlebih dahulu. Berkultifasilah dengan baik, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis dan meninggalkan Ola. Sampai jumpa, Tuan Feng. Mu Tianqi dan yang lainnya berkata dengan hormat. Melihat Feng Wuchen terbang menjauh, Mu Qing Feng berkata dengan kaget, Dia semakin menakutkan. Aku naik ke alam suci sebelum dia, tetapi basis kultivasinya telah jauh melampaui milikku. Dia bahkan menciptakan jiwa naga yang begitu menakutkan. Itu tidak terbayangkan. Tuan Feng memang sangat menakutkan. Mu Tianqi menganggup dan berkata, Feng, R, Tuan Feng telah memberimu kesempatan. Kau harus memanfaatkannya dengan baik. Jangan mengecewakan Tuan Feng. Ayah, aku akan berusaha sebaik mungkin. Mu Qing Feng menganggup. Setelah meninggalkan kediaman Kaisar Surgawi, Feng Wuchen segera terbang ke pengadilan Surgawi Kuno. Kedua alam itu sangat berjauhan. Dengan tingkat kultivasi Feng Wuchen saat ini, akan butuh beberapa hari baginya untuk sampai di sana. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Luosa. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Ye Qingyu dan Kuil Dewa. Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri. Dia menantikan kekuatan Luosa saat ini. Sejak dia membiarkan Ye Qingyu memperkuat Luosa, Feng Wuchen tidak pernah menanyakannya. Dia juga tidak mengunjungi pengadilan Surgawi Kuno. Tidak ada berita tentang Ye Qingyu juga. Oleh karena itu, Feng Wuchen tidak tahu tentang situasi Luosa. Apa yang tidak diketahui Feng Wuchen adalah bahwa Luosa telah menjadi sangat kuat dan dapat melawan kekuatan Transcendental. Nama Luosa telah menyebar ke seluruh pengadilan Surgawi Kuno, dan telah menjadi salah satu kekuatan terkuat di pengadilan Surgawi Kuno. Guru, Anda telah memberikan Ye Qingyu kekuatan yang besar. Sekarang, dia seharusnya menjadi seorang Seven Star Ancient Immortal Venerable. Dia seharusnya mampu bersaing dengan siapapun yang berada di bawah Nine Star Ancient Immortal Venerable. Seharusnya tidak sulit bagi Seven Star Ancient Immortal Venerable untuk memperkuat Luosa, kata mata dewa itu dengan hormat. Mem, ku harap begitu, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Dia menantikannya. Semakin kuat Luosa, semakin bahagia Feng Wuchen. Beberapa hari kemudian, Feng Wuchen tiba di pengadilan Surgawi Kuno. Ini adalah pertama kalinya Feng Wuchen datang secara langsung. Dia memang telah berhasil menembus alam tujuh bintang abadi kuno. Saat Feng Wuchen tiba di istana Surgawi Kuno, dia menggunakan kekuatan panjang umur untuk merasakan Ye Qingyu. Ye Qingyu, Feng Wuchen mengirimkan suaranya. Tuan, Ye Qingyu tercengang. Dia merasa bahwa dia berhalusinasi, tetapi dia tahu bahwa itu nyata. Tuan, bawahanmu ada di sini, kata Ye Qingyu dengan hormat. Bagaimana keadaan Luosa? Feng Wuchen mentransmisikan suaranya dan bertanya. Pada saat yang sama, dia terbang ke tempat Ye Qingyu berada. Tuan, Luosa sekarang adalah kekuatan yang kuat di pengadilan Surgawi Kuno. Ada lebih dari 10 ribu yang mulia Luosa. Ye Qingyu menyampaikan suaranya dengan hormat. Oh, lebih dari 10 ribu Luosa yang mulia. Feng Wuchen terkejut. Kecepatan penguatan Luosa telah jauh melampaui harapan Feng Wuchen. 3.210 Luosa baru berdiri dalam waktu singkat, tapi kekuatannya sudah dahsyat. 10 ribu penguasa Luosa hampir setara dengan Jiwa Naga. Kekuatan Ye Qingyu berada di luar imajinasi Feng Wuchen. Dia tidak menyangka seorang wanita bisa sekuat itu. Tentu saja, kekuatan Luosa memang cepat, tetapi masih jauh dari Jiwa Naga. Bagaimanapun, Jiwa Naga memiliki lima dewa perang dan sangat kuat. Luosa tidak bisa dibandingkan. Ye Qingyu, kau dapat memanggil penguasa abadi kuno Luosa dan kaisar abadi kuno, kata Feng Wuchen segera setelah pulih dari keterkejutannya. Tuanku, saya khawatir hal itu tidak mungkin sekarang, kata Ye Qingyu dengan hormat. Kenapa tidak? Feng Wuchen bertanya dengan bingung. Ye Qingyu menyampaikan suaranya dengan hormat. Tuan, dalam proses pertumbuhan Luosa, telah terjadi banyak konflik dengan kuil tertinggi. Kuil tertinggi telah menekan pertumbuhan Luosa, dan pengadilan surgawi telah diam-diam membantu mereka. Sejak berdirinya Luosa, banyak orang telah terbunuh. Sekarang, Ye Mo telah mengirim orang untuk menangkap banyak tuan Luosa. Aku memimpin orang untuk menyelamatkan mereka, mencoba memaksaku untuk menunjukkan diriku. Apakah kuil tertinggi mengetahui kekuatan Luosa yang sebenarnya? Feng Wuchen bertanya. Mereka belum tahu, jawab Ye Qingyu dengan hormat. Begitu ya, sepertinya mereka tidak tahu kalau kamu adalah pemimpin Luosa. Karena mereka ingin bertemu denganmu, biarkan saja mereka bertemu denganmu, jawab Feng Wuchen. Saya juga berencana menggunakan kesempatan ini untuk memberikan pukulan berat pada kuil tertinggi. Dengan cara ini, pengadilan surgawi tidak akan berani bertindak gegabuh, dan Luosa akan memiliki lebih banyak waktu untuk berkembang, jawab Ye Qingyu. Ye Qingyu, sepertinya kamu sudah benar-benar memutuskan hubunganmu dengan kuil tertinggi. Aku sangat puas dengan penampilanmu. Istriku pasti juga sangat menyukaimu, jawab Feng Wuchen. Istriku, Ye Qingyu tercengang. Dia menjawab dengan hormat, tuanku telah memberiku kesempatan untuk dilahirkan kembali. Aku pasti akan melayanimu dengan segenap kekuatanku. Selama kakek aman, apa hubungannya orang lain denganku? Ye Qingyu berpikir dalam hati. Matanya yang indah berkilat sedih, tetapi dia segera pulih. Aku akan segera sampai di Istana Dewa Tertinggi. Feng Wuchen mengirimkan transmisi suara saat dia dengan cepat terbang menuju Istana Dewa Tertinggi. Tuan, apakah menurutmu ada ahli di Luosha yang lebih kuat dari Ye Qingyu? Tanya Long Shen Jian. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Aku juga tidak tahu. Pada saat itu, banyak raksasa yang mulia telah tiba di kuil tertinggi, dan lebih banyak lagi raksasa yang mulia muncul satu demi satu. Dilihat dari penampilannya, tampaknya mereka akan memulai perang dengan kuil suci. Pada saat yang sama, Ye Qingyu dan para penguasa raksasa kuat lainnya juga bergegas mendekat. Huff, Anda akhirnya di sini. Ye Mo mencibir di Istana Dewa Tertinggi. Dia sama sekali tidak menganggap serius Luosha. Melihat para raksasa yang muncul di atas Istana Dewa Tertinggi, Ye Mo sama sekali tidak takut. Dia bahkan bertindak seolah-olah dia telah mengendalikan Luosha. Pasukan Luosha berkembang pesat dan sangat kuat. Kita tidak bisa membiarkan mereka menggoyahkan posisi Istana Dewa Tertinggi, tetapi kita juga tidak bisa meremehkan mereka, kata seorang tetua dengan dingin. Tetua Agung berkata dengan sungguh-sungguh, sejauh ini, kita hanya tahu bahwa raksasa yang terhormat yang terkuat adalah seorang yang terhormat abadi kuno bintang lima. Pemimpin ini pasti lebih kuat lagi. Aku benar-benar ingin tahu siapa pemimpin raksasa ini dan bagaimana dia bisa membuat Luosha bangkit begitu cepat dalam waktu yang singkat, kata Yesuihan dengan suara yang dalam. Dia penasaran. Ayah, tetua, kalian akan segera tahu. Kali ini, pemimpin raksasa pasti akan muncul. Iemo tersenyum percaya diri. Iemo telah menangkap tiga raksasa yang mulia. Jika pemimpin raksasa tidak muncul, Iemo akan membunuh tiga raksasa yang mulia tanpa ragu-ragu. Us-us-us. Semakin banyak raksasa yang mulia muncul dalam sekejap. Ribuan raksasa yang mulia telah tiba di atas Istana Ilahi Tertinggi, dan jumlahnya masih terus bertambah. Melihat semakin banyaknya raksasa yang mulia, orang-orang di Istana Ilahi Tertinggi mulai terlihat serius. Jumlah raksasa yang mulia bertambah lebih cepat dan lebih cepat. Jumlah mereka sudah lebih dari 6.000. Ada lebih dari 100 kaisar abadi kuno saja. Dengan susunan pemain yang begitu banyak, orang bisa melihat bahwa Luosya bukanlah orang yang sederhana. Bahkan mereka berani menantang Istana Ilahi Tertinggi. Penguasa Istana Ilahi Tertinggi telah memberi perintah. Istana Dewa Tertinggi telah bermusuhan dengan Luosya berkali-kali dan membunuh puluhan raksasa yang mulia. Hari ini, kita akan menyelesaikan masalah lama dan baru bersama-sama. Kata seorang kaisar abadi kuno bintang delapan dengan dingin saat niat membunuhnya terpancar. Menyelesaikan masalah lama dan baru bersama-sama. Iemo mencibir, baiklah. Mari kita lihat seberapa kuat Luosya. Beraninya mereka memulai perang dengan Istana Ilahi Tertinggi. Kau akan segera tahu. Kata kaisar abadi kuno bintang delapan dengan dingin. Us-us-us. Setelah beberapa saat, ketika jumlah raksasa venerable meningkat, beberapa ancient immortal venerable muncul. Aura mengerikan mereka menyapu seperti longsoran salju. Pemimpinnya adalah seorang dewa abadi kuno bintang lima. Dia sangat kuat. Setan ganda hitam putih. Yesuihan mengerutkan kening saat melihat yang mulia abadi kuno lainnya. Tetua Agung berkata dengan sungguh-sungguh, aku tidak menyangka iblis ganda hitam putih akan bergabung dengan Luosya juga. Setan ganda hitam putih adalah seorang pria dan seorang wanita. Mereka mengenakan brokat hitam dan putih. Pria itu tampan dan wanita itu cantik dan menawan. Orang-orang tidak bisa mengalihkan pandangan dari mereka. Pengadilan surgawi kuno menyebut mereka sebagai ketidakkekalan hitam dan putih. Keduanya memiliki kekuatan seperti yang mulia abadi kuno bintang empat. Mereka cukup kuat untuk melawan yang mulia abadi kuno bintang lima. Mereka cukup terkenal di pengadilan surgawi kuno. Istana dewa tertinggi benar-benar berani. Mereka telah membunuh banyak raksasa yang mulia dalam pertempuran sebelumnya. Sekarang, mereka berani menangkap yang mulia Luosya dan mengancam mereka. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk mereka, kata yang mulia dewa kuno bintang lima yang mulia Luosya dengan dingin. Qin King Yuan, aku penasaran. Kekuatan macam apa yang bisa membuatmu mengucapkan kata-kata yang tidak tahu malu seperti itu? Dengan kekuatanmu sendiri, kuil tertinggi tidak ada apa-apanya di matamu, Ye Mo mencibir. Kekuatanku tidak cukup untuk mengguncang istana ilahi tertinggi, tetapi kekuatan Luosya bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh istana ilahi tertinggi, kata Qin King Yuan dingin. Aku ingin melihat apakah panglima tertinggi Luosya memiliki kekuatan untuk melawanku. Ye Sui Han berkata dengan dingin. Sebagai pasukan dewa kuno yang terhormat di pengadilan surgawi kuno, bagaimana mereka bisa takut pada Luosya yang sedang bangkit? Jika mereka tidak menekan Luosya, istana dewa tertinggi akan diinjak-injak oleh Luosya. Akan sulit bagi mereka untuk menjadi salah satu dari tiga kekuatan teratas di pengadilan surgawi kuno. Puncak enam bintang abadi kuno. Apa yang perlu ditakutkan? Tepat saat Ye Sui Han selesai berbicara, suara yang sangat dingin tiba-tiba terdengar dari kehampaan yang jauh, menyebabkan semua orang yang mendengarnya gemetar. Kemudian, aura yang sangat mengerikan menyapu dengan kekuatan yang tak terhentikan, seperti serigala yang mengamuk di laut. Yang mulia abadi bintang tujuh. Ye Sui Han dan yang lainnya terkejut. Selamat datang, Panglima Tertinggi. Hampir sepuluh ribu raksasa yang mulia berlutut dengan satu kaki penuh hormat.